Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pemberontakan DITII di Aceh Gangguan keamanan pada awal kemerdekaan Sejarah Singkat DITII Negara Islam Indonesia atau NII pertama kali terbentuk di daerah Tasik Malayah oleh Kartos Wirjo pada 7 Agustus 1949 NII memiliki gerakan yang dinamakan Darul Islam atau DI, sedangkan tentaranya disebut Tentara Islam atau TII Kartos Wirjo menderikan NII bukan untuk melakukan pemberontakan atau menyebabkan terjadinya disintegrasi nasional NII berdiri karena pada tahun 1948 Indonesia terikat dengan Perjanjian Renville yang membuat Jawa Barat masuk ke dalam wilayah bagian Belanda Kesepakatan itu menimbulkan kekecawaan rakyat terhadap pemerintah dan disusul dengan pemberontakan di beberapa daerah Pemberontakan DITII berawal dari kekecawaan rakyat terhadap pemerintahan dan bertujuan untuk mendirikan negara Islam Pendirian organisasi ini menjadi wadah umat muslim Indonesia untuk menyampaikan aspirasi mereka Sejarah pemberontakan DITII terjadi di beberapa tempat seperti Aceh, Jawa Barat, Jawa Tengah, Sulawesi Tengah, dan Kalimantan Pemberontakan DITII di Aceh Pemberontakan DITII juga terjadi di Aceh pasca kemerdekaan Republik Indonesia Gerakan DITII di Tanah Rencong pada tahun 1953 sampai 1962 dimotori oleh Teungku Daud Bawriweh Sosok ulama yang pernah menjabat sebagai gubernur Aceh Ia resmi menjabat gubernur Aceh sebagai bagian dari Republik Indonesia Serikat atau RIS RIS merupakan konsep kenegaraan yang diputuskan melalui Konferensi Meja Bundar atau KMB yang berujung pada pengakuan kedaulatan dari Belanda kepada Indonesia pada akhir tahun 1949 Beberapa bulan setelah itu, RIS diubah menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI pada Mei 1950 NKRI menaungi 10 provinsi berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 21 tahun 1950 Perubahan ini berimbas kepada Provinsi Aceh yang akan dileburkan menjadi Provinsi Sumatera Utara Atas dasar itulah sejumlah perwakilan dikirim ke Aceh Mereka adalah Muhammad Hatta, Wakil Presiden, Muhammad Natsir, Perdana Menteri, dan lain-lain Tetapi Daud Bawriweh dan beberapa ulama Aceh tidak sepakat dengan rencana peleburan itu Identitas Aceh sebagai negara Islam tidak bisa disatukan dengan bagian yang tidak sealiran Mereka menginginkan Aceh menjadi kepengurusan tunggal dalam bentuk provinsi Menanggapi kedatangan para petinggi negara di Aceh Daud Bawriweh meminta agar dilakukannya pertimbangan kembali terkait penyatuan Aceh menjadi bagian Sumatera Utara Yang terjadi malah justru sebaliknya Muhammad Natsir selaku Perdana Menteri melakukan pembubaran terhadap Provinsi Aceh resmi pada tanggal 23 Januari 1951 Reaksi keras dari sejumlah tokoh Aceh oleh pemerintah pusat kemudian dianggap sebagai pemberontakan Daud baik sebagai ulama atau pemimpin Aceh memotori aksi perlawanan Daud Bawriweh semakin kesal karena Presiden Soekarno pada Juni 1948 Pernah berjanji bahwa Aceh diperbolehkan menerapkan syariat Islam dan tetap menjadi salah satu provinsi di Indonesia Merasa dibohongi Daud amat kecewa Terlebih peran masyarakat Aceh dalam perjuangan amat besar Dari masa perlawanan terhadap penjajah mendukung kemerdekaan RI Termasuk dengan menyumbang dana pembangunan hingga memberikan bantuan berupa pesawat terbang Munculnya gerakan DITII di Jawa Barat yang dipimpin oleh Marijan Kartos Wirjo Yang mendeklarasikan berdirinya negara Islam Indonesia NII pada 7 Agustus 1949 Semakin memantapkan Daud untuk turut melawan Dari Aceh, Daud Bawriweh menyatakan bergabung dengan gerakan DITII yang dipelopori oleh Kartos Wirjo Daud dan kelompoknya bahkan menuntut diberikannya hak otonom untuk Aceh Pemerintah pusat tidak tinggal diam menyikapi ini Dan memutuskan untuk melakukan tindakan kepada DITII Daud Bawriweh di Aceh Ada dua jalur yang ditempu pemerintah pusat Yakni upaya militer dan diplomasi Operasi militer dilakukan dengan menggelar Operasi 17 Agustus dan Operasi Merdeka Cara diplomasi diterapkan dengan mengirim utusan ke Aceh untuk berdialog dengan Daud Persoalan ini akhirnya bisa diselesaikan dengan jalan damai melalui proses negosiasi yang alot dan melelahkan Diputuskan bahwa diberikan hak otonomi sebagai provinsi yang disebut daerah istimewa Aceh Dan boleh menerapkan syariat Islam sebagai aturan daerah yang berbeda dengan provinsi lain di Indonesia Tanggal 18-22 Desember 1962 Sebuah upacara bertajuk Musyawarah Kerukunan Rakyat Aceh MKRA dihelat di Blang Padang Aceh sebagai simbol perdamaian Ternyata masalah belum dapat diatasi Beberapa mantan pengikut Daud tetap bergerak melawan pemerintah pusat Salah satunya adalah Hasan Tiro Hasan Tiro melihat kenyataan pahit Dimana rakyat Aceh lemah ekonomi dan pendidikannya kendati sudah menjadi bagian dari Indonesia 30 Oktober 1976 Hasan Tiro mengadakan pertemuan dengan beberapa mantan toko DITII dan para pemuda Aceh di kaki Gunung Halimun Bahasan utama adalah tentang sumber daya alam Aceh yang dikeruk oleh industri asing atas izin pemerintah Indonesia Mereka lah yang kemudian dikenal sebagai Gerakan Aceh Merdeka atau GAM GAM berlansung sangat lama dan telah terlibat konflik dengan militer pemerintah pusat yang memakan belasan ribu korban jiwa Penyelesaian masalah ini baru dapat dituntaskan pada 2005 Oke cukup sekian pembahasannya Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati